Di session yang ke-12 ini, di video yang ke-12 ini, kita akan membicarakan ekonomika perilaku dan juga beberapa topik yang terkait dengan ekonomika perilaku. Dalam analisis ekonomi yang sudah kita lakukan dalam session-session sebelumnya, ada banyak asumsi yang digunakan sehingga akhirnya dapat dihasilkan sebuah kesimpulan. Dari berbagai asumsi itu, salah satunya adalah asumsi bahwa manusia itu rasional, artinya manusia itu selalu berusaha mengoptimalkan sumber daya yang mereka kuasai supaya bisa memaksimalkan tujuannya, bisa memaksimalkan kesejahteraannya. Namun dalam kenyataannya, asumsi ini belum tentu terpenuhi, sehingga perlu ada perhatian khusus ke sini, supaya analisisnya bisa lebih akurat, sehingga kesimpulannya juga bisa lebih relevan. Nah, video ini akan membahas hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan asumsi itu tidak terpenuhi, dan kemudian apa tindak lanjutnya. Itu akan kita bicarakan mulai di slide berikutnya. Mengingat bahwa dalam prakteknya, perilaku manusia itu tidak selalu seperti persis yang diperkirakan dalam ilmu ekonomi yang mainstream, seringkali manusia itu tidak berperilaku rasional menurut pandangan ilmu ekonomi ini, maka dalam analisis perlu memasukkan pendekatan-pendekatan yang lain, bisa itu faktor budaya. Bisa itu faktor psikologi, bisa dari biologi, bisa dari ilmu sosiologi, bisa juga dari hal-hal lain selain ilmu ekonomi. Pendekatan semacam itu, yang menganalisis perilaku pelaku ekonomi, dengan memasukkan pendekatan-pendekatan non-ekonomi, biasa dirangkum dalam sebuah analisis yang namanya ekonomika perilaku. Dalam analisis ekonomi perilaku itu, nanti diharapkan perilaku pelaku ekonomi, perilaku manusia yang dijadikan dasar analisis itu lebih mencerpinkan keadaan sebenarnya dalam masyarakat, dalam perekonomian. Sehingga kesimpulannya bisa lebih akurat. Sehingga nanti bisa dipertanyakan, apakah berarti manusia itu atau pelaku ekonomi itu masih berperilaku rasional? Apakah memang mengoptimalkan sumber dayanya, memaksimalkan sejahteraannya? Tapi dari pendekatan ini, karena sudah memasukkan banyak faktor, biasanya dianggap menjadi lebih beralasan. Lebih beralasan karena pada kenyataannya banyak faktor yang mempengaruhi perilaku dari para pelaku ekonomi. Dalam slide-slide selanjutnya, akan dibahas banyak hal yang dapat menyebabkan pelaku ekonomi itu nanti tidak berperilaku secara rasional menurut pandangan ilmu ekonomi. Baik itu menggunakan pendekatan ekonomi kapral perilaku maupun pendekatan yang lain. Salah satu penjelasan mengapa suatu saat pelaku ekonomi atau manusia itu tidak berperilaku rasional, dapat kita lihat dari pendapat dari Herbert A. Simon ini. Bahwa pada kenyataannya manusia itu menghadapi keterbatasan, sehingga rasionalitasnya menjadi terbatas, atau istilahnya dikenal dengan bonded rationality. Maksudnya keterbatasan adalah misalnya waktunya terbatas. Jadi waktunya begitu terbatas sehingga manusia itu tidak bisa membuat keputusan yang tepat. Atau mungkin manusianya sendiri itu mengalami keterbatasan dari sisi kemampuan dia membuat keputusan. Mungkin karena pendidikannya, mungkin karena kecerdasannya, karena bakatnya, dan lain-lain. Bisa juga karena memang masalahnya itu beda-beda. Ada yang sulit, ada yang mudah. Pada saat masalah itu sulit, maka keputusannya tidak menjadi lagi akurat. Tidak lagi bisa optimal keputusannya. Sehingga pada saat nanti keputusan itu betul-betul dibuat, karena ada keterbatasan ini, maka hasilnya belum tentu mencerminkan keputusan yang optimal. Ini salah satu penjelasan menggunakan konsep bonded rationality. Dalam pandangan yang lain, yang bisa menjelaskan mengapa manusia itu adakalanya tidak membuat keputusan secara optimal adalah dari penjelasannya Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Bahwa manusia itu membuat keputusan itu seringkali, terutama kalau keputusannya itu berhadapan dengan risiko, keputusannya itu mengandung risiko, maka cara menampilkan pilihan-pilihan yang dihadapi oleh manusia itu akan menentukan bagaimana dia akan menentukan keputusannya. Kalau konteksnya berbeda, kerangkanya berbeda, cara menampilkannya, itu akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Padahal sebenarnya esensi dari pemasalahannya sama, esensi dari pilihannya sama, tapi cara menampilkannya berbeda. Sehingga keputusannya juga berbeda. Slide berikutnya akan menampilkan contoh untuk menggambarkan hal ini. Sebuah keputusan yang sama, kalau ditampilkan dengan cara berbeda, akan bisa menghasilkan pilihan yang berbeda. Misalnya ini diilustrasikan ada sebuah gajah. Kalau ini dilihat dari depan dan dari belakang, akan memberikan kesan yang berbeda. Padahal sebenarnya obyeknya sama, bagi anjing yang di depan ini akan menghadapi gajah ini, akan misalnya berteman dengan gajah ini, dengan anjing yang di belakang sebenarnya menghadapi masalah yang sama. Menghadapi objek atau pilihan yang sama. Tapi bagi yang berada di depan akan memiliki kesan yang berbeda dibandingkan dengan yang di belakang. Keputusan yang lain yang berhubungan dengan risiko juga pada dasarnya memiliki konteks yang serupa dengan ini. Jadi sebuah tindakan yang berisiko, misalnya kemungkinan berhasil 25%, itu berarti kemungkinan gagal 75%. Kalau ditampilkan atau dikesankan dari sisi tingkat keberhasilannya, akan berbeda dengan kalau ditampilkan dari sisi tingkat ketidakberhasilannya yang 75%. Pada dasarnya orang lebih menyukai keberhasilan dibandingkan ketidakberhasilan. Sehingga kalau ditekankan ada kemungkinan berhasil 25%, maka akan memberikan peluang lebih besar, orang akan memilih keputusan itu. Dibandingkan jika seandainya lebih ditekankan pada itu kemungkinan tidak berhasilnya 75%. Sehingga sebenarnya sesuai yang ditampilkan dalam teori prospek ini, bahwa keputusan yang sama bisa ditampilkan dalam konteks atau kerangka yang berbeda, sehingga bisa menghasilkan pilihan yang diambil oleh pelaku ekonomi yang berbeda. Berikut ini adalah kemungkinan lain yang bisa menyebabkan keputusan seseorang tidak menjadi rasional menurut pendekatan ekonomi mainstream. Jadi misalnya ini ada seseorang namanya A, dia mengkonsumsi sesuatu tujuannya untuk memaksimalkan kepuasan, untuk memaksimalkan utility dia dalam istilah ekonomi. Nah, tapi pada saat atau jika orang yang bernama A itu memiliki pandangan bahwa kepuasan dia atau kebahagiaan dia atau utility dia juga dipengaruhi oleh apa yang dikonsumsi oleh B, misalnya, jadi kalau semakin banyak yang dikonsumsi B, maka akan membuat A itu juga sejahtera, kalau B itu miskin ekstrimnya, contohnya, kalau B miskin, maka kesejahteraan A itu menjadi berkurang, maka keputusan dia, keputusan A itu juga dipengaruhi oleh apa yang dikonsumsi oleh B. Ini berarti A itu altruistik terhadap B, sehingga ada altruisme di sini, di dalam keputusannya A ini. Pendekatan semacam ini dalam menilai ada tidaknya altruisme disebut commodity approach. Jadi yang menentukan itu commodity yang dikonsumsi oleh orang lain, yang terkait dengan konsumsinya A ini tadi. Ada juga pendekatan yang lain. Jadi kebahagiaannya A atau kepuasanannya A, selain dipengaruhi oleh konsumsinya A, tentu saja, tapi juga dipengaruhi oleh, kalau yang pendekatan commodity approach tadi dipengaruhi oleh apa yang dikonsumsi oleh B, tapi kalau pendekatan yang kedua atau utility approach ini dipengaruhi, juga dipengaruhi oleh kepuasannya B. Jadi A itu kebahagiaannya tidak secara langsung ditentukan oleh apa yang dikonsumsi B, kalau B itu semakin kaya, belum tentu A itu semakin senang. Tapi dilihat dulu apakah kekayaan lebih besar atau konsumsi lebih besar yang dimiliki oleh B itu menyebabkan B lebih bahagia. Kalau A sudah mengetahui bahwa B lebih bahagia, maka A juga lebih bahagia. Ini berarti altruismenya, penentuan altruismenya menggunakan pendekatan utilitas atau utility approach. Namun, baik itu commodity approach ataupun utility approach sama-sama menunjukkan bahwa kepuasannya A itu tidak hanya ditentukan oleh apa yang dikonsumsi oleh A. Artinya, bisa jadi dengan pendekatan yang selama ini kita gunakan, pilihan konsumsi A dalam A itu menentukan sumber daya yang dia gunakan tidak lagi menjadi optimal. Dia tidak lagi memaksimalkan kepuasan dia sendiri, karena dipengaruhi oleh juga apa yang dikonsumsi orang lain, kepuasan orang lain. Jadi, bisa dipandang itu menjadi tidak rasional dengan pendekatan yang selama ini kita gunakan. Lebih jauh lagi, berarti kalau seseorang itu altruistik, misalnya A itu altruistik, jadi keputusannya dipengaruhi altruisme, alokasi barang milih A itu, itu nanti akan dipertimbangkan oleh A apakah akan dikonsumsi sendiri, atau bisa juga dia diberikan kepada B untuk dikonsumsi oleh B. Karena misalnya dia memandang B itu kurang sejahtera, misalnya A akan memberikan sebagian barangnya untuk diserahkan kepada B. Sehingga tindakannya A ini akan mempengaruhi kepuasannya A, akan memaksimalkan kepuasannya A, tapi kepuasannya ini beda dengan pendekatan yang selama ini kita gunakan. Di sini sebagian barangnya A juga diserahkan ada kemungkinan. yang diserahkan kepada B sejumlah tertentu untuk memaksimalkan kepuasannya A sendiri. Ini menunjukkan bahwa altruisme bisa mempengaruhi pengertian optimal yang selama ini kita gunakan. Jadi optimalnya itu tidak lagi melulu untuk A, tapi juga dipengaruhi oleh seberapa besar bagian barang milih A itu yang diserahkan kepada B untuk dikonsumsi. Hal lain lagi yang bisa mempengaruhi keputusan seseorang dalam tindakan ekonomi dia itu adalah rasa keadilan. Dalam pengertian bahwa tidak murni dia itu membuat keputusan itu untuk memaksimalkan apa yang dia konsumsi, apa yang baik untuk dia, tapi juga memiliki apakah itu adil atau tidak. Misalnya apakah dia itu diperlakukan adil atau tidak. Rasa keadilan ini seringkali dalam ilmu ekonomi ditunjukkan dalam sebuah eksperimen yang diberi nama Ultimatum Game. Singkatnya, bahwa dalam Ultimatum Game semacam ini yang sebenarnya prosesnya atau deskripsinya lebih panjang, lebih detail, dan itu bisa dibaca dalam berbagai buku ekonomika mikro pengantar, dan juga buku ekonomika mikro yang lain, bahwa intinya adalah kita gambarkan dalam tiga orang ini. Kalau misalnya ini ada orang yang mau memberikan uang kepada dua orang ini, diberi alternatif, kemudian misalnya yang berbaju merah ini, orang yang berbaju merah ini, diberikan uang satu juta misalnya, sedangkan yang biru ini diberi uang dua ratus ribu, itu berarti uang yang diberikan oleh orang ini, anggap saja ini ayah, ini dua orang, ini anaknya, ayah ini memberikan kepada yang baju merah ini satu juta, sedangkan yang baju biru ini hanya diberi dua ratus ribu, kalau yang baju biru ini berpikiran rasional, ingin memaksimalkan kebahagiaan dia, karena itu sudah diputuskan, dan dia tidak bisa mempengaruhi keputusan si ayah ini, berarti diterima saja, karena itu berarti dia ada tambahan kesejahteraan dua ratus ribu. Karena kalau misalnya dia menolak, ya dia tidak akan mendapatkan apa-apa kalau dia tolak, karena itu sudah diputuskan oleh si ayah ini, misalnya. Tapi dalam kenyataannya kalau misalnya si baju biru ini merasa tidak diperlakukan secara adil, dia bisa saja kemudian mengatakan, saya lebih baik tidak menerima daripada diperlakukan tidak adil. Itu artinya dia tidak mendapatkan apa-apa, sehingga kesejahteraannya menjadi lebih rendah dibandingkan saatnya dia menerima saja uang dua ratus ribu itu. Jadi, keputusan dia dipengaruhi oleh rasa keadilan, tidak murni seperti yang selama ini kita bicarakan, yang penting memaksimalkan kepuasan, memaksimalkan utility dari konsumsi yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya, dalam transaksi ekonomi yang melibatkan berbagai pihak, misalnya dalam contoh ini ada pihak pembeli mobil, misalnya bertransaksi dengan penjual mobil, maka seringkali satu pihak itu memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Dalam contoh ini, misalnya ini penjual, itu biasanya memiliki informasi lebih banyak tentang mobil ini dibandingkan si calon pembeli. Sehingga terjadi ketidaksamaan informasi atau information asymmetry. Informasinya tidak simetris, tidak sama antara penjual dan pembeli. Nah, keadaan semacam ini juga bisa menimbulkan keputusan yang tidak memaksimalkan kejahteraan semua pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Jadi, misalnya kemudian terjadi transaksi semacam ini, penjual itu memiliki informasi lebih banyak tentang mobil ini, bahwa misalnya mobil ini sebelumnya pernah kecelakaan atau tidak, mobil ini pernah rusak berat atau tidak, itu tidak dimiliki, informasi itu tidak dimiliki oleh calon pembeli. Sehingga keputusan pembeli itu bisa menjadi tidak optimal. Seharusnya kalau dia memiliki informasi yang lengkap, mungkin dia tidak jadi membeli. Tapi karena informasinya kurang, dia hanya melihat mobilnya kelihatan bagus, kelihatan bersih, rapi, mengkilat, maka dia memutuskan untuk membeli. Sehingga karena adanya informasi yang tidak sama ini, bisa menghasilkan tingkat kesejahteraan yang tidak maksimal bagi semua pihak. Dalam hal ini terutama akan merugikan pembeli, tapi menguntungkan penjual. Karena si penjual mempunyai pilihan. Kalau dia mempunyai informasi itu, dia bisa menyampaikan informasi itu kepada pembeli atau menyembunyikannya, tidak menyampaikannya. Sehingga dia memiliki peluang untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Jadi ada peluang untuk mendapatkan manfaat ekonomi dengan tidak menyampaikan informasi yang sebenarnya. Peluang semacam ini disebut dengan moral hazard. Jadi dia punya peluang untuk memanfaatkan keunggulan informasinya untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Sehingga information asymmetry menimbulkan moral hazard dan moral hazardnya akhirnya menimbulkan kesejahteraan yang tidak maksimal bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi ini. Dalam hal ini, dalam contoh ini, yang dirugikan adalah si pembeli. Masalah lebih jauh juga bisa timbul jika pembeli tidak hanya satu ini, banyak pembeli memiliki pengalaman yang kurang baik dalam transaksi jual-beli semacam ini. Mereka kemudian punya persepsi bahwa biasanya mobil-mobil yang dijual itu kondisinya tidak bagus. Informasi yang diberikan penjual itu tidak lengkap. Banyak informasi yang disembunyikan. Akibatnya adalah pembeli kemudian berpikiran bahwa harga yang ditawarkan penjual itu biasanya terlalu tinggi. Sehingga pembeli biasanya akan meminta harga yang rendah. Jadi meskipun penampilan mobil itu seharga 200 juta, tapi kemudian pembeli itu akan menetapkan harga atau hanya berani membayar seharga mobil bernilai 150 juta misalnya. Jadi harga yang ditetapkan oleh pembeli, yang diminta oleh pembeli lebih rendah daripada yang dia dapatkan, yang dia dari penampilan mobil yang dia dapatkan. 200 juta tapi dia hanya menawar 150 juta. Kemudian dari sisi penjual itu juga ada masalah. Karena biasanya pembeli itu hanya berani menawar dengan harga yang lebih rendah daripada penampilan mobil yang dia tawarkan, maka penjual itu biasanya juga akan kalau dia barang itu dia dapatkan dari orang lain, dia tidak berani, dia akan cenderung memilih mobil yang keadaannya tidak terlalu bagus. Karena kalau terlalu bagus dihargai, terlalu rendah dia akan rugi. Sehingga dia cenderung akan mendapatkan mobil yang penampilannya bagus, tapi keadaannya sebenarnya bukan sebagus yang dilihat. Mobil penampilan 200 juta, tapi sebenarnya penjualnya pernah kecelakaan sehingga harganya 150 juta. Kalau semua berpikiran begitu, nanti berarti penjual itu hanya menjual mobil-mobil yang tidak bagus. Demikian juga kalau orang yang sebagai pemilik mobil. Kalau pemilik mobil itu melihat biasanya pembeli itu akan menawar dengan harga yang terlalu rendah, orang yang punya mobil masih bagus, yang dalam keadaan bagus, tidak ingin menjual mobilnya. Sehingga pasar mobil itu hanya akan dipenuhi, didominasi oleh pembeli yang keadaannya tidak bagus. Sehingga terjadi adverse selection. Jadi pasar itu didominasi oleh barang-barang yang tidak bagus. Pilihannya, karena dasarnya pilihan pembelinya tidak tepat. Pilihan penjualnya juga menjadi tidak tepat. Sehingga tadi ada istilah adverse selection. Jadi barang-barang yang ada, itu adalah barang-barang yang dalam keadaan tidak bagus. Itu bisa merupakan dampak ikutan dari adanya information asymmetry yang menimbulkan molar hazard. Dan akhirnya, dampak akhirnya tentu saja adalah tadi kejahteraan masyarakat menjadi tidak maksimal. Information asymmetry itu bisa juga terjadi dalam sebuah kesepakatan atau kontrak antara principal dan agent. Agent itu adalah pihak dalam sebuah kesepakatan, dalam sebuah kontrak. Pihak yang diberi tugas untuk menjalankan sesuatu, tindakan, untuk kepentingan pihak lain. Nah, pihak lain itu prinsipelnya ini. Jadi, prinsipel itu mempercayakan sebuah kegiatan, sebuah tindakan, sebuah pekerjaan kepada agent. Agent yang menjalankannya. Contohnya, misalnya, prinsipel itu misalnya ini sebuah perusahaan atau direktur perusahaan, agent itu karyawan. Jadi, direkturnya memperkerjakan karyawan untuk menjalankan tugas. Misalnya, tugas pemasaran atau tugas produksi. Jadi, agent itu yang menjalankan, prinsipel itu yang memberi kepercayaan untuk menjalankan itu. Atau mungkin, prinsipel agent ini contohnya antara pemilik proyek yang punya proyek untuk menjalankan proyek. Misalnya, proyek pembangunan jalan. Kemudian, agent itu kontraktornya yang menjalankan. Nah, ada information asymmetry. Terutama, di sini, information asymmetry-nya adalah biasanya agent itu karena dia yang menjalankan. Dia memiliki informasi lebih lengkap. Sudah dijalankan seberapa jauh, seberapa serius, seberapa banyak, mana yang belum, mana yang sudah. Kualitasnya seperti apa. Itu agent lebih tahu dibandingkan prinsipelnya. Sehingga ada information asymmetry. Ini pun berarti, seperti contoh di atas tadi, bisa menimbulkan moral hazard. Bisa menimbulkan adverse selection. Sehingga nantinya tidak tercapai kejantaran sosial yang maksimal. Nah, masalah semacam ini, karena ini menimbulkan masalah, itu namanya adalah principal agent problem. Masalah, principal, dan agent. Yang muncul, yang awalnya munculnya karena adanya information asymmetry. Nah, solusinya macam-macam yang ditawarkan dalam teori, dalam pendekatan ekonomi maupun pendekatan yang lain, bisa itu produksi informasi. Karena dasarnya itu adalah ada informasi yang tidak seimbang. Perlu informasi, principal perlu memproduksi informasi, perlu monitoring, perlu signaling, perlu screening, perlu perbaikan sistem informasi, sistem pembayarannya diperbaiki, sistem insentifnya, kemudian reward punishment sistemnya diperbaiki, dan lain-lain bisa dijalankan. Pada dasarnya untuk memperbaiki information asymmetry ini, atau mungkin arahnya juga bisa mendorong supaya tidak muncul moral hazard. Kalau information asymmetrynya tidak bisa diperbaiki, bagaimana caranya? Kemudian dilakukan upaya agar orang tidak terdorong untuk menyampaikan informasi yang salah. Misalnya tadi menggunakan reward punishment system, menggunakan insentif, dan lain-lain. Permasalahan yang baru saja kita bicarakan di slide sebelumnya, yaitu principal agent problem tadi, di analisis lebih rinci dalam sebuah pendekatan ekonomi yang namanya teori kontrak. Dalam teori kontrak ini, dicari solusinya dari principal agent problem tadi. Tokoh-tokohnya banyak, tokoh-tokohnya dan juga pelopornya disini ditulis saja ada Higgs, ada Arrow, ada Coise, ada Hutt, ada Homestrom. Dan aplikasinya dari ilmu yang digunakan, disitu tidak melulu ekonomi, karena terkait ilmu yang lain ya, karena disitu ada kontrak, disitu ada faktor psikologis, dan lain-lain. Jadi disitu tidak hanya ilmu ekonomi, ada hukum, ada politik, ada manajemen keuangan, dan lain-lain. Jadi serupa, pada dasarnya serupa dengan pendekatan dalam ekonomika perilaku. Nah, kalau itu solusinya yang diberikan, yang ingin ditawarkan itu cara mencarinya menggunakan pendekatan ekonomika mikro, biasanya, tahap-tahapnya yang dilakukan itu adalah, pertama, peneliti atau ekonominya, itu perlu menentukan perilaku masing-masing pelaku ekonomi yang terlibat dalam transaksi, dalam kontrak. Jadi, perlu dirumuskan dulu secara matematis, ya, menggunakan pendekatan ekonomika mikro ini, fungsi utility, fungsi utility atau fungsi utilitas dari masing-masing pihak yang bertransaksi. Kemudian dirumuskan dalam satu set fungsi utility, jadi fungsi utility-nya banyak dalam satu set yang saling terkait, ya. Sehingga nanti bisa pada tahap selanjutnya dilakukan optimasi, secara matematika dilakukan optimasi untuk menentukan keputusan optimal masing-masing pihak itu seperti apa. Kalau itu sudah ditentukan, pihak A optimalnya begini, pihak B optimalnya begini, jadi dirumuskan secara matematis, ada proses optimasinya. Kemudian, akhirnya bisa dirumuskan rekomendasinya, kesimpulannya. Artinya, gimana caranya supaya agen, agen itu bertindak sesuai kontrak, caranya lalu bagaimana? Bisa, cara-cara yang dirumuskan itu, dalam analisis ini bisa dalam berbagai skenario. Artinya, kalau keadaannya begini, maka agennya sebaiknya begini. Kalau keadaannya yang lain, maka agen, hal yang akan, yang seharusnya dilakukan oleh agen adalah hal yang lain lagi. Jadi, berbagai macam skenario. Itu gambaran dalam teori kontrak. Masih banyak faktor-faktor lain yang bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa perilaku manusia itu bisa tidak rasional. Tapi, yang sudah dibicarakan dalam slide-slide sebelumnya, kurang lebih menggambarkan hal-hal utama yang diketahui dalam ilmu ekonomi. Dan juga ekonomika perilaku yang bisa dijadikan pedoman untuk menunjukkan bahwa pelaku ekonomi itu seringkali berlaku tidak rasional menurut ukuran ekonomika mikro-mainstream. Nah, untuk menutup slide ini, ditampilkan beberapa pertanyaan seperti biasanya dalam session-session sebelumnya, dalam video-video sebelumnya. Pertanyaan ini bisa dijadikan alat bagi kita semua untuk melihat pemahaman kita mengenai materi yang baru saja dibicarakan. Jika dipandang perlu, bisa disimak lagi videonya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, atau bahkan lebih jauh lagi bisa membaca buku ekonomika mikro pengantar, supaya lebih diketahui penjelasan rinci, lebih rinci, dan juga contoh-contoh yang bisa dijadikan pedoman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, sehingga kita semua menjadi lebih menguasai materi yang dibahas. Demikian video yang ke-12 ini, semoga seri video tentang ekonomika mikro pengantar ini bisa membantu kita semua memahami ekonomika mikro lebih bagus, sehingga kita memiliki dasar yang cukup untuk belajar ilmu ekonomi lebih jauh, karena ini merupakan pengantar, sehingga kita siap belajar ekonomika makro pengantar, dan juga siap belajar ekonomika mikro lebih rinci. Terima kasih. Terima kasih.